Intro Direkturat Kriminal Khusus Polda, Papua Barat berhasil mengungkapkan praktik ilegal penjualan BBM bersubsidi jenis biosolar dan minyak tanah yang diduga digunakan untuk kepentingan proyek peningkatan jalan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Barang bukti berupa BBM jenis biosolar 6 drum setara 1,2 ton serta kendaraan roda 4 jenis triton warna hitam dan pengemudinya berinisial MJ serta 3 tersangka lain yang terlibat sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Direktur Kriminal Khusus Kombes Polromilus Tamtelahatu mengatakan para pelaku melancarkan aksi kejahatannya secara masif dan sangat rapi serta terstruktur. Sehingga jumlah BBM subsidi yang dicuri dalam sebulan bisa mencapai 3 sampai 3,6 ton. Para pelaku juga menjual BBM bersubsidi yang dicuri ini kepada salah satu perusahaan dengan harga berkisar 1,3 juta rupiah per drum sejak tahun 2021. Kasus penjualan BBM ilegal sudah masuk tahap penyidikan dan segera dilakukan gelar perkara. Dimana di dalam perkara yang kita ungkap itu melibatkan salah satu kontraktor yang memang dia menggunakan bahan bakar biosolar itu untuk kegiatan usahanya. Dan saat ini juga selain saudara HRN kita juga menetapkan juga yaitu pelaku pengetapnya yaitu saudara STS. Jadi kedua tersangka saat ini sudah di dalam ruang tahanan kita dan prosesnya sekarang lagi kita lakukan penyidikan. Rasit Fatahudin, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat